Dan dijawab oleh salah satu Halmoni bahwa Monki yang sering mengantar bunga ini. Dan Halmoni yang lain ikut menambahkan jika mereka sangat ingin mengenal wanita yang sudah membuat bunga untuk mereka. Halmoni yang lainnya sekali lagi menambahkan jika gadis pemilik toko bunga ini sangat cantik dan Monki pasti menyukainya. Monki menyangkal namun Halmoni tersebut memberinya sebuah petua. Tak jauh dari Monki terlihat Ion yang tengah memandangi kumpulan-kumpulan foto para lansia yang berfoto dengan bunga-bunga hasil karyanya. Monki penasaran seberapa dekatnya dirinya dengan Ion? Mengapa semua orang menganggap dirinya dan Ion berpacaran? Jawabannya hanya satu yaitu email. Monki harus mengecek emailnya karena ponsel yang dulu digunakannya sama sekali tak bisa diharapkan. Tapi Monki tidak tahu password emailnya apa. Monki mulai gelisa apa sebenarnya password emailnya.